assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya aska bonsai baiklah teman-teman semua di hadapan anda sekalian ada bahan bonsai kelapa yang usianya kurang lebih dua bulan dan di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi tip atau cara penanaman untuk bahan bonsai kelapa usianya kurang lebih dua bulan dan ini media tanamnya sudah saya siapkan media tanah cuman tanah biasa saya campur sedikit sekam enggak ada tambahan lain jadi karena posisi masih awal ada nutrisinya masih banyak dari dalam sini jadi kita langsung saja ke proses penanamannya oke baiklah sebelum kita ke proses penanaman kita terlebih dahulu kita rapikan kita rapikan dulu untuk di bagian bekas pelepahnya yang sudah kita potong sebelumnya biar ini tidak mengganggu pertumbuhan dan biar lebih lancar pertumbuhannya karena nutrisinya tidak terbagi lagi ke pelepah yang sisa ini kita rapikan menyeluruh ke sekeliling ke bekas potongan pelepahnya karena kalau tidak dirapikan ini pertumbuhannya kurang bagus juga karena melambat dan hasilnya kurang maksimal kurang kerdil kalau ini tidak dipotong ya sangat simpel sekali sebelum penanaman kita potong ini dulu kita rapikan agar hasilnya maksimal kita rapikan bonsai kelapa yang kerdil unik dan cantik tentunya untuk keperawatannya kita harus rutin kursi bonsai kelapa kurang lebih satu minggu sekali kita harus ada perawatan sayat biar tidak panjang dan tidak menghasilkan bonsai yang tinggi menjulang pemotongan untuk pelepah ini pun tidak boleh terlalu kebawah karena terlalu mudah kalau terlalu kebawah akan mengakibatkan kematian untuk bahan bonsai bonsai kelapa tersebut ini kita buka sedikit untuk bagian sininya biar lebih leluasa untuk daun bahan kita biarkan Gak apa-apa kita hotel pun tidak apa-apa cuma namun disini kita akan tengokon sementara yang ini kita biarkan enggak apa-apa kita hotel pun tidak apa-apa cumaNamun disini kita akan biarkan saja dulu kita langsung ke proses penanaman proses penanaman ini cuman seperti ini dan sangat simple kita kurangi dulu sebelumnya kita langsung atur posisi untuk perakarannya kita sementara kita atur seperti ini saja teman-teman ya kita tidak perlu yang neko-neko simple yang penting kedepannya bahan bonsai kelapa ini bisa tumbuh subur dan jadi bonsai yang bagus tentunya kebil bahannya cepat pecah daun oke baiklah itu teman-teman semua ini hasil dari proses penanaman bahan bonsai kelapa semoga bermanfaat buat kalian semua akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takus